Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to resensi buku Islam merupakan agama yang menjunjung ilmu pengetahuan Dalam banyak ayat di Al-Quran Bukti sains yang baru ditemukan saat ini sudah dijelaskan secara detail oleh Al-Quran Lebih dari 1400 tahun yang lalu Selain itu dalam banyak ayat Al-Quran pula Umat Islam diseru untuk mendayakunakan akalnya untuk berpikir Misalnya tentang afalata kilon Atau tidakkah kamu berpikir Bahwa seruan untuk berpikir merupakan hal yang esensial dalam Islam Tidakkah kamu berpikir terulang dalam Al-Quran sebanyak 13 kali Hal itu menjadi bukti betapa pentingnya penelitian filosofis dan ilmiah dalam Islam Untuk menjabarkannya secara komprehensif Mari kita rujuk pada buku terbaru At-Tijani As-Samawi yang berjudul Tidakkah kamu berpikir Beliau adalah ulama kenamaan Tunisia yang lahir dari tradisi berpikir Kembara intelektual beliau kemudian membuatnya meraih kebenaran sejati Yang telah beliau tulis pula dalam bukunya Akhirnya kutemukan kebenaran Dalam buku Tidakkah kamu berpikir Penulis menjabarkan kondisi sosial masyarakat Islam saat ini Yang terpecah belah disebabkan jauhnya umat muslim Dengan seruan berpikir Buku ini terdiri atas 268 halaman Terjemahan aslinya terbit pada tahun 2015 Yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penurbit Nusa Cendikya Pada tahun 2020 Umat Islam telah mengalami nasib buruk dalam beberapa abad belakangan Utamanya abad ini Dan utamanya lagi di jasera Arab Musim semi-Arab atau Arab Spring Adalah dali yang digunakan barat Agar kita merasa telah bangkit Padahal justru semakin terpuruk Kita melihat begitu banyak penindasan yang terjadi kepada umat muslim Dan parahnya lagi Terkadang penindasan itu diprakerasai pula Sesama negeri muslim itu sendiri Oh, lahullah wala kuatailah villah Alih-alih musim semi-Arab Yang terjadi adalah musim semi-wahabi takbir Presenter kemudian membagi 4 kriteria negara muslim saat ini Pertama Negara muslim yang dijajah oleh imperialis Israel, Amerika, dan sekutunya Negara ini adalah Syria, Yemen, dan tentu saja Palestina Kedua Negara muslim yang ikut membantu agenda Israel dalam menjajah negeri muslim Negara ini adalah Arab Saudi, Qatar, Mesir, Tunisia, dan Bahrain Ketiga Negara muslim yang ikut membantu secara terang-terangan dan konkret Negara muslim yang dijajah oleh Israel dan Amerika Negara tersebut adalah Iran, Lebanon, dan pemerintahan Bashar al-Sat Yang merupakan pemimpin sah negara Syria Dan keempat adalah negara muslim yang cenderung pasif Membantu ala kadarnya atau bahkan diam terhadap penjajahan atas negeri muslim Negara tersebut adalah negara-negara muslim yang tidak disebutkan di dalam tiga kriteria negara sebelumnya Gimanakah posisi Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayortas muslim terbesar dunia? Hmm, tidakkah kamu berpikir? Untuk negara yang disebutkan sebagai kriteria kedua Resentor tidak mencoba menggeneralisir Melainkan lebih kepada political will dari pengambil kebijakan negara tersebut Begitupun dengan negara-negara pada kriteria lainnya Tapi bukankah kita dihukum berdasarkan pada siapa kita patuh? Tepatlah kata Pramudia Anantatur Didiklah pemerintah dengan kritik Hal ini penting Mengingat jangan sampai negara kita terjurumus ke dalam negara yang ikut membantu Israel dan Amerika menjajah negeri muslim Sayangnya, kecenderungan negeri muslim yang ada di Arab Dikarenakan tidak berdaulatnya mereka secara ekonomi, politik, dan iman Membuat ia rela menikam saudara muslimnya sendiri Mereka lah negara yang kini dipimpin oleh mayoritas kaum ta'firi Yang menyerang, bahkan membunuh sesama muslim Hanya karena perbedaan pandangan dengan dalih tuduhan kafir Kaum ta'firi ini bukan saja menuduh dan menyerang mayoritas muslim seperti syiah Melainkan pula mayoritas muslim seperti sunni Bahkan penganut tarekat sufi Mereka lah yang menyokong ISIS dan seluruh kelompok teror lainnya Untuk membumi-hanguskan suatu negeri Bahkan membunuh anak-anak dan memperkuasa kaum perempuan Hingga membom rumah sakit bersaling Tidakkah kamu berpikir? Di sini, seruan tidakkah kamu berpikir menjadi semakin penting Mengingat negara adik kuasa dan adik media seperti Amerika dan anak haramnya Israel Telah menyebarkan berita bohong dan menutupi fakta Akal digunakan bukan hanya membuktikan eksistensi Allah Kesucian Rasulullah SAW dan rasionalitas kepemimpinan Pasca Rasulullah SAW Melainkan pula, akal digunakan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil Akal bukan saja berguna pada dimensi teoritis dan bangit Namun berguna pula pada dimensi praktis dan membumi Alah perangkat dasar yang kita gunakan untuk melawan kezaliman dan menegakkan keadilan sosial Akal, terlepas ia berada di otak atau jantung Yang mana antijani asamawi lebih sepakat kepada posisinya terdapat di jantung atau dada Apakah senjata batin yang menunjukkan kita jalan yang benar Akal pula yang membuktikan kandungan kebenaran dan yang benar Atas hadis saka lain, hadis bintang-bintang, tata cara talawat kepada Muhammad dan keluarganya Memastikan siapa itu alul baik, siapakah imam Mahdi AS Hingga membuktikan mazhab yang benar dalam Islam Pada akhir bukunya, atijani memamparkan pula dialognya Bukan saja kepada yang semazhab dengannya Melainkan pula kepada yang berbeda mazhab dengannya Bukan saja kepada mereka yang betul-betul manusia Hingga kepada seorang yang kemudian hilang Dan tiada yang mengenalnya beberapa hari kemudian Setelah dialog yang dilakukan oleh atijani tersebut Tijani juga menjelaskan secara apik dialog imajiner dengan Tuhan Tentang bagaimana seandainya nanti di hari akhir Dia dimintai pertanggung jawaban tentang Bagaimana ia menggunakan akalnya untuk mencari kebenaran hakiki Tidakkah kamu berpikir? Itulah pentas hari pengpisaban Nah, adapun perspektif kami sebagai resentor Ada tiga poin tijani yang menggugah pemikiran saya Pertama, mengenai kritiknya terhadap betapa kita abai Terhadap penjajahan yang dilakukan Israel dan Amerika Kepada negeri muslim Kedua, dialognya yang argumentatif Sehingga membuat orang lain menemukan kebenaran Dan ketiga, pengalaman reliusnya berdialog dengan seseorang Yang menguji iman beliau Yang pada beberapa hari kemudian orang tersebut hilang Bahkan tak ada yang mengenalnya sama sekali Wow Tiga poin diatas membuktikan kritis, argumentatif, dan ikhlasnya Dialog yang disampaikan oleh Atijani Asamawi Bahkan, dia beberapa kali lolos dari ancaman pembunuhan Sehingga membuatnya harus hijrah dari tanah kelahirannya Yaitu Tunisia menuju Irak Rekomendasi kepada buku ini Agar kedepannya diterbitkan ulang Dengan sistematika pembahasan yang lebih sistematis Atau lebih memudahkan pembaca Untuk menelusuri poin-poin pemikiran dari Atijani Namun, itu tidak mencederai substansi pesan Atijani Apatah lagi, beliau memang sering menulis dengan gaya storytelling dan dialog seperti ini Buku ini direkomendasikan bagi anda yang ingin membuka mata anda dari kebenaran Suatu kebenaran universal dari saman Rasulullah SAW Sampai akhir saman seperti sekarang ini Tidakkah kalian berpikir? Ada pertanyaan? Terima kasih telah menonton!